Halo, Inno Moment, apa kabar? Kita kembali lagi di sini bertiga, sudah dalam situasi PSBB masih ya kalau di Jakarta, nggak tahu kalau yang ada di downtown sana, di Sydney, down under, ada si Era, hai Era, dan satu lagi hostnya, baik, gue mau nyapa juga satu lagi hostnya Yuka Woman yang sekarang kayaknya nggak pulang-pulang juga tuh ya, nggak balik-balik ke Jakarta, dia masih betah banget tuh di Bali sana, Mirna, hai Malin, maaf kalau kulitnya gosong ya, iya, kayaknya sukses ya menggosongkan kulit lo di sana ya, luar biasa ya, nggak usah pulang sekalian, nunggu instruksi ini aja Bapak Gubernur, baru pulang, alasan banget ya PSBB, PPKM, jadi nggak mau pulang, bilang aja udah betah lo di sana, udah dapet apa tuh cuan apa aja lo dapet di sana selama di Bali itu, dapet cinar matahari pastinya, cinar matahari nggak bikin cuan ya Era ya, gue curinya ada sesuatu yang dikerjain di sana, Sampai dia nggak pulang-pulang tuh sekalian, eh ada Estelle ikut sama kita, syuting lagi barang-barangnya, hai Estelle Hai Estelle Lama-lama kayaknya kalau mamanya nggak bisa syuting sama kita, Estelle aja ya, jadi host ya, sudah diganti Ya, Yurka Women Lovers ini, kita ganti aja ya, gimana setuju Yurka Women Lovers ini, si Era itu jadi Estelle, kan sama-sama E itu Kan ini apa, penerus generasi Z ya, nggak tau lagi generasi apa tuh, Estelle Aduh, hari ini kita mau ngobrolin apa aja nih guys, kayaknya kita udah punya seseorang nih, dibalik layar yang akan ngobrol sama kita, Mir coba dikenalin Mir Oh iya, perempuan yang satu ini, menginspirasi banget nih, karena dia posting-posting di media sosial, walaupun kemarin dia sempat positif COVID kan, dan sempat dirawat di Wisma Athlete gitu Ya, pasti kan pernah COVID aja udah nggak enak ya, tapi dia masih bisa gitu, menginspirasi dengan postingannya gitu Makanya ya, kita panggil nih gitu, untuk berbagi pengalamannya tamu yang satu ini Dia adalah Emi Zain, hei Hai Hai Apa kabar Ami, sudah sehat Ami? Alhamdulillah, Alhamdulillah aku udah negatif, dan sudah keluar dari Wisma Athlete gitu, kayak udah sebulan yang lalu sih sebenernya gitu Ya pengalaman, udah lulus lah, istilahnya udah graduate nih Penyintas ya, kamu adalah seorang penyintas COVID Penyintas COVID-19 Bener, penyintas COVID-19 Gimana, gimana ceritanya selama, eh sebelumnya kita ngucapin selama tahun baru dulu deh, sama Ami kan tadi selain dia seorang penyintas Dia juga, kita ngucapin selama tahun baru buat Ami, karena kita udah lama nggak ketemu, sebenernya udah pernah ketemu Ami di puluhan tahun yang lalu Iya bener Dunia sempit ya Marlin masih kelingking ya Masih besar yang masih kelingking Masih pejuang Bukan lagi, kelingking belah dua Masa aku masih seger, seberatnya masih segini Terus masih pejuang freelance Terus, Ami tuh yang apa namanya, dia adalah penyiar radio di grupnya MRA gitu kan Tapi dia juga dulu tuh punya usaha sepatu, jadi gue salah satu langganan beli sepatunya dia tuh dulu Nah, kita ketemu lagi Iya bener, dulu aku di grup itu, sekarang di grup lain, aku di grup Mahaka kalo radionya sekarang, aku di Kisah FM siarannya Oh maaf ya Which is itulah grup gue waktu gue siaran di Radio Mastek Betul banget Ibu Iya Marlin Jadi gimana, mau balik ke dunia broadcasting, Marlin sih ya Udah kita jadi content creator aja Kayak dunia radio tuh nyanduk tau, biasanya orang yang udah keluar itu pasir lagi katanya Itu bener banget, itu bener banget Kamu mau ajak aku siaran lagi? Iya Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ami nih Ami kan selain tadi penyintas covid, dia juga seorang master chef Salah satu dari top 10 master chef Indonesia Nah ini juga nih yang gue ternyata udah gak update lagi tentang serang Ami Zen Ternyata seorang chef sekarang ini ya Mir, kok bisa-bisanya lo menemukan dia Sebenernya gini, gue tuh kayaknya gak berhak untuk dibilang chef Karena chef itu kan sebetulnya adalah jenjang karir kan Chef itu kayak lo kerja di restoran, lo jadi cook dulu, kemudian jadi head chef, executive chef gitu Kayaknya gue lebih ke emak-emak yang doyang masak kali ya gitu Jadi ya kebetulan gue ikutan master chef di season 6 Aku tereliminasi di posisi 10, pas banget ya Teng, 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 teng gitu Gitu, jadi sampai sekarang juga Karena kan sebetulnya kayak masak itu Apa ya, menurut gue sih kayak stress release ya Jadi kayak Dan itu jadi kayak apa ya Gini, aku menekuni masak secara serius itu karena Ternyata aku lihat banyak manfaatnya nih gitu Jadi manfaatnya tuh karena aku kan punya anak dua Dua-duanya special needs gitu kan Mereka disleksi Jadi orang kan kalau sekarang tuh prestasi tuh kayaknya harus dari pelajaran gitu Sementara untuk anak-anak disleksi mereka butuh waktu yang lumayan agak lebih panjang Untuk misalnya bagaimana mereka bisa membaca, mereka menghafal, mereka menghitung Nah, jadi harus dikumpulin nih prestasi-prestasi lainnya Yang bisa membuat self-esteem mereka tetap bisa naik Dan ternyata memasak itu adalah salah satu cara tercepat untuk mengoleksi pengalaman berhasil anak-anak aku gitu Jadi kayak mereka goreng telur gitu kan Mereka berhasil goreng telur Terus kayak itu udah achievement dan resultnya itu bisa mereka langsung nikmati gitu kan Kayak, oh gila ini hebat banget ini Kamu bisa mecahin telur sendiri Mecahin telur yang kelihatannya gampang Itu kan sebetulnya adalah motorik kan Motorik halus gitu Jadi dari situ aku, oh iya masa cuma goreng telur doang Ah bikin lagi yang lain, bikin lagi lama-lama akhirnya Memasak jadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu Dan jadi aktivitas bareng kita gitu Itu awalnya kenapa dunia masak Terus Tapi inspiratif banget ya Jadi sebenernya dirimu tuh memulai masuk ke dunia masak karena ada kebutuhan keluarga juga ya Dimana lo pengen support anak-anak lo juga ya Jadi kebutuhan karena aku ya Bukan karena sekedar suka makan gitu kan Kita kan sukanya makan Jadi kayak orang makan bisa suka masak gitu Kalau si Ami kan masakan itu kan stress release kata dia Ya kan Kalau gue makin stress Ada serai Ini ya Masak stress trigger Gue kadang-kadang Kumpulin bahannya aja tuh bisa dua minggu loh ya Terus udah gitu Sampai ntar Gue bilang gini sama temen gue Eh lo punya ini gak bagi doang gitu kan Sudah gitu Ada nih Terus yaudah Akhirnya udah kekumpul nih semuanya Ada ikan terimekan Ada ini Ada itu gitu Terus lagi temen-temen nanya Lo mau masak apa sih sebenarnya gitu kan Lo nanyain Lo ini makan-makan gitu kan Ada deh Nanti kalau udah jadi Lo gue kasih tau Kalau enggak Berarti ya Belum jadi Berarti gagal Berarti masaknya gagal Itu simple thing Kadang-kadang cuma pengen bikin Misalnya telur balado aja tuh gue Itu butuh dua minggu effort gitu Karena Ada Peminan dulu Motivasi dulu Telur balado loh Itu tuh telur loh Iya makanya itu Iya bener ya Kayak Mirna bilang Stress trigger Tapi 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 balik lagi ke Ami Ami tuh dulu bener-bener gak pernah merambah Dapur permasakan Atau sebenarnya Kan ada tuh yang kayak Misalnya gini Let's say nyokap lo Memang tukar masak Jadi sebenarnya lo itu Udah ada background keluarga Yang doyan masak Jadi lo tinggal nyemplung aja Sudah gampang gitu Nah Ini Kan banyak orang bilang Kalau misalnya keluarganya Ada yang Pinter masak Berarti lo ntar akan Pinter masak juga ya Iya Maaf nih general Masak itu bukan Bukan anugerah turunan nih Kebetulan Jadi Mama aku Emang Mama aku tuh dulu punya catering Ya jadi memang mereka Emang Mama aku tuh jago banget masak Adek aku jago banget baking Jadi mama aku cooking Adek aku baking Nah karena udah ada dua ratu itu di rumah Masakan aku tuh yang gak pernah di Ah lu masak apa sih Iya karena buat atk aku masak gitu kan Karena mereka udah jago-jago banget gitu Nah terus Nah terus Waktu aku kuliah Terus udah gitu Sebetulnya aku yang bener-bener Masuk dapur itu Dari jaman Dari nikah lah pasti Karena kan kita langsung tinggal terpisah kan gitu Mohon maafin Tengah roti Gak apa-apa Anggap aja back sound Kalau lagi siaran di radio Anggap aja back sound Eh bener Antara besok Kedengeran lalu beneran Seru-seru Dia tau soalnya Mbak Ami pintar masak Jadi sengaja lewat Biar gak usah-usah burung Mau ditunggu atau mau lanjut nih Lanjut Lanjut saya Anggap aja back sound Jadi awalnya itu dari nikah Karena kan kita tinggal-tinggal terpisah Dan waktu itu tinggalnya baru berdua Jadi mau gak mau ya Gue masak Walaupun ya tetep Nyontek buku Nyontek resep gitu Dulu Dulu Karena suami aku Dulu kan Dia sekolah di luar Nah terus udah gitu Karena dia Ya biasalah Kalau di luar tuh kan Cari duit tambahannya Di restoran Apa Jadi sebetulnya Waktu awal-awal Dia lebih pintar masak Dibanding aku Jadi Itu lebih pintar masak Dibanding aku Aku tuh kayak Masak tuh kayak Nah gitu loh Nah terus Ya itu karena Terus lebih mendalami Karena kebutuhan itu tadi Gue Apa namanya Anak-anak aku Ini kok kayaknya memasak Ini jadi suatu kegiatan Yang menyenangkan gitu Jadi kayak Kalau mereka Kan hasilnya udah bisa langsung disajikan kan Gitu kan Begitu disajikan mereka langsung Terus aku Aku tuh gak Aku tuh sangat goros Sama pujian Jadi aku bilang Wah walaupun misalnya Yang masak sebagian besar aku gitu ya Tapi misalnya dia Yang motek-motekin Apa namanya Lupasin Bawang Atau apa Aku akan bilang Ini hebat banget tau gak sih sayang Kamu loh yang ngupasin bawangnya Wah kalau Kalau bawang itu gak dipupasin Mama gak bisa masak Ini keren banget Dan aku akan bilang ke Papahnya Aku akan bilang ke neneknya Kok gak bisa Tadi dia tuh ngupasin bawang Itu hebat banget Jadi kayak Anak diseleksi itu kan Pengalaman gagalnya Banyak banget ya Temen-temennya udah bisa baca Dia belum bisa baca Ya kan Temen-temennya udah Jadi pengalaman gagal dia tuh Banyak sekali Khususnya adalah di bidang akademis Dan akademis itu kan Dihadapi setiap hari Jadi Pengalaman gagalnya dia Itu aku timpali lagi Dengan pengalaman berhasil Apapun itu Jadi Kadang-kadang kan kita merasa Iya kadang-kadang kita ngapain Ngapain muji anak gitu Itu kayak Udah biasa Apaan sih Naruh buku di Tempatnya itu kan udah biasa Memang sudah seharusnya Tapi kan sebetulnya Ganti Itu kan ada proses Dimana dia harus mengingat Dimana proses dia Bener-bener harus bergerak Jadi Semua apapun yang dia lakukan Itu Itu pasti Pasti Ya Ada pujian Tapi juga Maksudnya ya Kalau misalnya udah naruh buku tiap hari Ya gak dipuji tiap hari juga sih Gitu ya Jadi kayak Jadi kayak memasak itu Jadi kayak apa ya Mengoleksi pengalaman berhasilnya mereka Gitu Jadi kalau mereka Karena anak aku tuh kan Udah sampe dibully ya Udah sampe dibilang sama temen-temennya Aduh kok bodoh banget sih Kok bego banget sih Gitu gak bisa gitu Terus aku bilang gitu Maksudnya kayak Si kamu pintar banget loh Liatin deh Kamu udah bisa Memisahkan Cabai rawit merah Dengan cabai keriting merah Itu hebat banget Gak semua orang bisa loh Atau misalnya dia bisa motong gitu ya Itu hebat banget Itu keren banget Aku bilang itu keren sekali Wah kamu hebat Nah itu kan jadi kayak Kayak Si Itu bukan Gak ada manusia yang bodoh loh sayang Gitu Kamu tuh buktinya bisa melakukan ini Melakukan itu gitu Jadi itu Sedikit demi sedikit deh Terus udah gitu kayak Ngayak tepung Ngulenin Itu kan Memerlukan motorik ya Gitu kan Jadi Aku bilang Wah ini hebat sekali Memecahkan telur Memecahkan telur tuh Untuk anak yang punya masalah dengan motorik Itu Suatu PR banget Gitu Karena Kalau Terlalu tekanan terlalu kencang Kecah Kalau Kurang tekan Dia gak akan terbuka Gitu Jadi Perlu Maksud aku ya Apa ya Perlu effort Yang kadang-kadang kegiatan yang Menurut kita tuh kayak sehari-hari Banget gitu Untuk Untuk For some people For some kids Itu perlu Perlu extra effort Dan effortnya dia yang aku hargai Jadi Dengan memasak itu Anak aku jadi kayak Dia punya kepercayaan diri Bahwa Dia bisa melakukan sesuatu Gitu Walaupun itu Buat orang mungkin remeh-temeh Buat aku itu tidak remeh-temeh Dan Dan aku pengen dia percaya Sama Ibunya gitu Maksudnya kayak Ibu Nyokat lo nih Yang Yang tau lo nih Jadi Apapun itu Menurut gue Lo tuh keren Gitu Lo tuh keren banget Gitu Mbak Ami ini kayaknya Ahli banget Memotivasi orang ya Iya ya Jadi Tadi Mbak Ami itu Memotivasi anaknya Waktu Kena covid Memotivasi Para Followernya Di instagram Juga Gitu kan Gitu Kayaknya Patnya Mbak Ami itu Memang Memotivasi Gitu ya Orang Yang tadinya feeling down Jadi Lifting up again Gitu Keren Ini ngomong-ngomong Soal tadi Tadi covid Ngomong-ngomong Soal covid Ini kan tadi Kayaknya tuh Ini kita dapat Sesuatu yang menarik Soal Motivasinya dia Untuk menjadi Chef Dengan Kisah anaknya tadi Jadi kayak Sekali mendayung 20 terlampau Jadi Mendorong anak Motivasi anak Tapi dia juga bisa sukses Jadi Apa namanya Salah satu Finalist master chef Gitu kan Tapi kita pengen Lihat sisi Motivasi lain Dari seorang Ami Yang dimana Dia juga Selalu Keliatannya tuh Punya spirit Untuk Positif Energi Untuk mendorong Orang Untuk selalu Berpikir Positif Bahwa Hey Dalam situasi Apapun Kita bisa melihat Sesuatu yang Positif Gitu loh Walaupun Misalnya Kayak covid Sekarang Dimana-mana Kan orang selalu Ibaratnya Memang kita harus Aware Kita harus alert Kita harus hati-hati Kenapa Karena emang ini Penyakit yang Sangat Boleh dibilang Mengerikan Gitu kan Dan kita harus Menjaga Supaya jangan sampai Kita menularkan Kolang lain Dan sebagainya Tapi katanya tadi Mirna cerita Kalau Kasih bocoran juga Tadi sebelum kita Recording Kalau Ami ini Doing something Different gitu loh Untuk tetap bisa Menyemangatin Orang-orang yang Terkena covid Selama dia ada Di Wisma Atlet Nah Jadi pengen tau nih Ami tuh gak pengen aja Selama disana Mi Gitu loh Jadi Aku agak Agak Take a step back Sebentar ya Jadi waktu Waktu aku Terdiagnosa Terima gitu ya Hasilnya aku positif Positif covid maksudnya Bukan berarti aku gak down Aku down banget Karena Aku mikirnya gini Aku Jadi gini Aku kena covid itu Karena Waktu itu aku Live cooking Barengan sama Temen aku Nah kebetulan Hostnya ini Itu shootingnya hari Kamis Hari Sabtunya dia ngasih tau aku Kalau Mbak lo cek deh Mendingan Karena gue positif gitu Nah Aku tuh berterima kasih banget Sama temen aku nih Sangat amat berterima kasih Kalau dia gak ngasih tau Maka aku Aku kan gak ada gejala Apapun ya Jadi aku Gak akan Gak akan Tiba-tiba Polentarily Untuk Repit Untuk PCR dong Gitu kan Oke aja gitu ya Benar Penciuman apa Semua perasa juga Gak ilang Alhamdulillah Alhamdulillah enggak Alhamdulillah enggak Terus Kalau aku gak dikasih tau Sama temen aku Aku gak akan tau Kalau aku tuh covid Nah karena aku dikasih tau Terus aku Mengisolasi diri kan Waktu itu Belum tes Karena kan itu dari hari Kamis Aku ngitungnya Kamis Jumat Sabtu baru dua hari Aku nunggu sampai hari keempat Karena katanya Masa inkubasi virusnya itu Baru bisa didapat Baru bisa didapat Hasilnya gitu Jadi aku menunggu sampai hari Senin Untuk aku Apa namanya Bisa Tes Gitu Nah Jadi aku tes PCR Itu hari Senin Terus udah gitu Hasilnya hari Selasa Nah begitu hari Selasa Aku dapat hasilnya positif Tapi aku udah Kayak udah feeling Kalau kayaknya gue positif nih Karena Apa namanya Waktu live cooking itu Memang kita gak pake masker Tapi waktu itu kita pake S-shield aja gitu Jadi Memang Apa ya Dan jaraknya Agak dekat gitu Jadi aku feeling nih Kayaknya gue agak Gak selamat nih Dari penularan ini gitu Tapi Gak enak badan atau gimana gak sih Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Alhamdulillah Oh ya Oh segita Bener-bener Kalau temen aku gak bilangin Aku gak akan Gak akan Tes gitu Nah terus Kebayang gak dari hari Kamis Sampai dengan hari Sabtu itu Kan aku udah Ya kan Pasti kita satu 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 tempat tidur sama suami dong Gitu kan Terus udah gitu Kita juga Aku juga kan masih Namanya sama anak ya Masih peluk-peluk Nah Kekhawatiran aku pada saat itu adalah Kalau Menularkan Ya kan Iya Perasaan yang paling gak enak Aku harus Tracing lagi Aku selama dua hari itu Aku interaksi sama siapa aja Gitu kan Iya Perasaan Akan jadi penyebab Dari musibah orang Itu gak enak banget Gara-gara Gara-gara Ketemu Sama gue Gue loh Yang akan Memberikan virus Ke Kamu gitu Itu gak Perasaan itu yang gak enak Menunggu hasil kan Akhirnya keluarga aku tes Alhamdulillah Mereka semua negatif Orang-orang yang interaksi sama aku Alhamdulillah semuanya negatif Alhamdulillah banget Itu perasaan paling lega Yang pernah aku tau Nah Waktu aku tau itu Down banget Down ya Sama lah seperti orang lain Yang gak tau apa itu Covid gitu ya Sama lah kita tau dari media kan Nah Tapi sekupu aku Kasih penguatan Dia bilang gini Lu udah positif Covid Udah gak ada lagi yang bisa lu lakukan Mau dihapus Balik lagi ke hari Yang lu curiga Lu kena Gak bisa lagi kan Kan lu tetap harus Move forward gitu Jadi Kalau lu mau down Lu mau stress Lu mau nangis Lu mau apa Lu punya waktu satu hari Dia bilang gitu Lu punya waktu satu hari Untuk feeling down Untuk lu merasa sedih Untuk lu mengasihani diri lu sendiri Untuk lu apa-apa Inak itu Lu punya waktu satu hari Karena abis itu Lu harus mikir ke depannya gimana Masih banyak yang harus lu pikirin Anak-anak lu Suami lu Itu semua harus lu pikirin Dan kalau lu isolasi di luar Berarti kan harus mikirin Apa namanya Kelangsungan rumah ini Karena waktu itu Itu lagi ujian kan Lagi Apa namanya Ujian semester kan Itu harus dipikirin Jadi Jadi aku tuh Hari itu memang bener-bener Ya aku kasih tau mama Kasih tau mertua Kasih tau orang-orang yang perlu Aku kasih tau Kasih tau kantor Nah disitu hari itu Setiap kali aku nangis Nangis Pasti lah ya Nangis berurah air mata Tapi aku inget gitu Yaudah Aku kan punya waktu satu hari nih Untuk mengasihani diriku sendiri nih Gitu kan Untuk kayak Bahkan untuk bahkan bilang Goblok banget sih lo Goblok banget Apa kayak gitu lah Harusnya kan lo tau Apa yang bisa lo lakukan Untuk supaya menghindari covid ini Kenapa lo tidak melakukan Kayak gitu-gitu ya Mengasihani diri sendiri Nah tapi Aku tuh waktu itu Butuh waktu dua hari Karena aku harus Mendelegasikan Karena kita gini Aku harus Apa namanya Di isolasi di luar Kalau bisa Kenapa? Karena anak-anak aku masih kecil Waktu aku masih isolasi mandiri aja Mereka masih gedor-gedor pintu Kenapa gak boleh ketemu mama Mama di rumah gitu Wah itu kan Makin bikin stres ya gitu Aku bilang Kalau bisa Aku maunya isolasinya di luar Nah Nah terus Biar aku juga fokus Untuk kesembuhan aku Tapi aku juga tidak membahayakan Orang-orang rumah aku gitu Nah terus Apa Aku mulai lega itu Setelah dapat hasil Kalau Orang rumah gak ada yang kena Waktu Orang-orang yang interaksi sama aku Alhamdulillah semuanya negatif Itu udah mulai lega Terus Aku tanya-tanya Sama Teman-teman aku Yang survivor Karena waktu itu radio aku kan juga Penyiarnya teman-teman aku Juga ada yang udah kenal duluan Dan udah ke Wisma duluan Aku tanya Sebenarnya apa yang harus aku lakukan Apa yang harus aku bawa Kalau aku kesana Pokoknya aku tanya Semua informasi Aku koleksi semua informasi Ternyata dari semua Banyak orang yang aku tanya-tanyain Kuncinya sebenarnya adalah Covid itu Imunitas kita harus baik Nah Sesuatu yang bisa meningkatkan imun Adalah Kalau kita happy Pikiran positif ya Pikiran positif Aku gak mau pusing Aku gak mau mikirin yang aneh-aneh Aku mulai Terus Kakak sepupu Aku bilang Kalau kamu di Apa namanya Waktu itu akhirnya Udah besoknya Aku udah dapat Udah dapat kabar Kalau aku akan bisa isolasi Di Wisma Atlet Dia bilang Kan harus bawa baju Selama 10 hari Nah itu kan Karena kan kita hari ke 10 Baru disuap lagi kan Terus Pokoknya harus happy Semua orang langsung ngomong gitu Pokoknya harus happy Biar imunnya bagus Harus happy Terus aku mikir Apa yang bisa bikin aku happy Ya Yang bisa bikin aku happy Aku suka masak Jadi Aku Bawa tuh Peralatan Serius Panci listrik Oh nanti aku mau bawa peralatan Masak Aku bawa Apa namanya Garam Secuya Terus udah itu Bawa mie instan Seperti biasa Pokoknya makanan-makanan Yang bisa aku olah Tadinya Tadinya itu panci listrik Itu cuma buat masak mie instan Atau buat manang Oke Tetap produktif ya Iya Nah terus Yang bikin aku happy Aku suka Kalau aku make up-an Karena Kalau kita sakit Kelihatan puyuh Itu kayaknya malah bikin tambah stres Gak sih gitu Jadi semua Menghibur diri loh ya Bener Jadi semua peralatan Nekap aku aku bawa Terus aku suka skin carean Semua Aku masker Apa segala macem Itu aku bawa Kayaknya si kamar lo Lo bawa semua ya Jangan sedih Jadi waktu aku packing Waktu aku packing Si kamar sama si dapur Iya Bener Jadi aku bawa ini mbak Koper Yang ukuran gede Yang kalau kita kayak mau liburan Sekeluarga gitu Dua minggu Itu satu koper aku bawa Terus sudah gitu Satu koper kecil Yang ukuran cabin Itu aku bawa Satu handbag Yang isinya make up dan skin care Aku itu ya Yang Wow Aku jaga-jaga baik-baik nih ya Nah itu aku bawa Sama satu ransel Isinya cemilan Oh pindahan bu Nah itu persis Yang diomong Jadi kan disana Di Wisma Atlet Itu kan dijaga sama TMI ya Waktu aku turun Terus Apa namanya Cuma bawa ransel Sama handbag Terus aku Terus aku nanya gini Karena kan kita turun di GD kan Terus aku nanya gini Pak Ini semua barang Udah harus diturunin Gitu Terus Handbag gue udah gede Gitu kan Terus dia gini Hah Iya 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 Turunin bu Katanya gitu Terus gue turun lah Dengan koper gue Dengan koper gue itu Terus gitu Semuanya ngeliatin gue gini Gue ngebayangin Ngebayangin Ami Kayak madam turun Dengan koper gedenya Terus nanya itu dia gini Ibu-ibu mau liburan gitu Iya Terus gue Bodoran Karena buat gue Kebahagiaan gue itu Tanggung jawab gue Kalau gue lama disini Maka gue akan semakin lama Ninggalin keluarga gue Iya Bener-bener Dan swap pertama gue Harus negatif Gitu Jadi gue gak mau pusing Aku tuh bener-bener Gak mau pusing Jadi aku Pokoknya sesuatu yang bikin happy Itu ada di bawaan Aku semua Dan itu selama Sebelas hari kan disana Selama sebelas hari aku disana Aku sangat amat terbantu Jadi aku gak pusing Misalnya aku mau sesuatu Aku ada Lagi sore-sore gitu kan Gak ngapa-ngapain Ya aku bisa baca buku Atau aku bisa Instagraman Atau YouTube-an gitu Terus kalau misalnya Oh ada makanan Makanannya agak kurang selera Namanya makanan kan selera-selera Kita dapet nasi kotak gitu kan ya Walaupun isinya luar biasa Jadi proteinnya tuh bisa tiga Jadi bisa ayam sama daging Eh sorry Ayam sama ikan Daging sama ikan Ditambah tahu tempes Sayur dan semua Pokoknya makanannya Sangat amat terjamin Nah tapi kan kadang-kadang Ada yang kurang selera kita kan gitu Nah jadi Ya udah Itu aja Aku modif gitu Nah awalnya dari situ Jadi kayak Aku dapet ayam Terus aku suwir-suwir Terus udah gitu Aku kasih kecap Atau aku kasih sawah sambal Udah jadi Balado ala-ala Atau semur ala-ala Wow Iya aku bikin nasi goreng Jadi kayak nasi kan Kadang-kadang kita gak habis ya Nasi kan Jadi kalau aku makan itu Nasi kotak kan tau ya Itu kan Kurang-kurangnya gitu ya Jadi yang satu itu Aku makan Terus udah gitu Misalnya lauknya Oh aku udah tahu kan Kira-kira Oh gak habis nih Yang ini aku bikin nasi goreng Kan nasi goreng cuma yang penting Ada bawang-bawangan Atau garam Udah beres lah gitu kan Lu bawa kompor juga gitu Mi Lu bawa kompor tuh kemarin Itu loh mbak Apa namanya Yang panci portable Yang listrik itu loh Murah harganya Oh Iya Tapi Pakai listrik kan Gue pikir lu bawa yang panci Apa Kompor portable itu Kalau lu bawa juga Kayak buat kita camping gitu Iya kan Lu bawa serius Lu bawa juga Bener-bener Dan bahkan disana itu Bawa juga Kenapa? Wow Kompor portable Yang suka kita pake buat Itu panci portable Pemanas Itu loh panci Pemanas Iya Iya Aku gak bisa masak dong Aku gak bisa masak apa-apa Nah gitu Kira-kira Terusnya masak nasi goreng Satu hotel itu Kebauan nasi goreng Iya Satu apartemen saya Ami Beruntung Eh satu apartemen sama Mbak Ami Beruntung kayaknya Nah Eh kan Tapi Tapi waktu itu dirimu sekamar sendiri Atau ada temennya sih Mi? Enggak Jadi itu di Wisma Atlet itu kan Seperti apartemen Ya Satu unit Jadi kita satu kamar-satu kamar Gitu Oh gitu Nah Itu malah kan temen-temen aku Kebetulan ada yang Ada yang temen aku barengan gitu Tapi beda-beda Tawar gitu ya Kan nasi kotak itu Kalau buahnya itu Kalau gak jeruk Kalau gak pisang Ya kan Jeruk-pisang-jeruk-pisang gitu Akhirnya pisangnya suka gak kemakan kan Kalau bikin pisang goreng Iya Terus gitu aku makan Serius Aku ngasih temen aku dong Aku bilang Eh bu Pisangnya dimakan gak Enggak tuh Ada empat biji katanya gitu Apa namanya Gak diapak-apain gitu Yaudah bawa-bawa Bawa ke kamar gue gitu Jadi Mereka tuh akhirnya tau Mereka bawa pisang Pisang mentah Kan aku beli ya Kan kita boleh belanja Boleh-beli Boleh Apa namanya Pake ojek online gitu kan Boleh kan Jadi ada Ada gratis area yang Ojek online nganterin barang ke situ bisa Iya Nah terus Jadi mereka itu Jadi aku beli tepung Tepung terigu Tepung beras gitu Kalau gula Aku udah bawa ya Gula garam aku udah bawa Nah terus Lalu beli tepung terigu Segala macam itu Emang disitu udah jualan Tepung apa gimana Kan bisa pake ojek online Belanja Oh lo pake Oh ya ya Tadi lo gak Oh suara Nah jadi mereka Mereka datang bawa pisang Mereka datang bawa pisang Terus udah gitu Duduk dulu di ruang tamu Kan kita ada ruang tamu kan Jadi duduk di ruang tamu gue Terus gue masak Pulang-pulang mereka ke unit mereka Bawa pisang goreng Wah Beruntung Beruntung banget Temennya Mbak Ami Terus udah gini Kayak ini ya Apa namanya Bring joy and happiness Banget tuh diantara Sesama Ini ya Pasien covid yang ada disitu kan Aduh Semoga ya Kayak gini loh Kan kita senasib nih Gitu kan Lo punya pilihan Sebetulnya Lo mau Lo mau meratapi nasib Lo Lo mau meratapi dengan Kenapa gue Kenapa gue Kenapa mesti gue yang kena Gitu kan Padahal gue udah ina Bisa sih Tapi lo mau ngapain Gitu Lo gak bakal bisa Ngebalikin waktu Kembali lagi ke Waktu lo Belum kena covid Gak mungkin gitu Lo kan harus Lo kan harus maju ke depan Dan You have to do something Selama lo disitu Gitu Kalau lo Terus sedih Terus udah gitu Terus udah gitu Meratapi nasib Timun lo turun Akan semakin lama Ngapain juga Ngapain Iya Terus Kegiatan lo Selama disana itu Dari pagi Bangun tidur Tuh kan Kalau gak salah katanya Ada olahraga bareng Terus abis itu Ngapain lagi sih Jadi Dari pagi yang memang Disana ngapain aja sih Jadi Bangun tidur Aku tuh kan Bangun Aku tuh bangun selalu pagi Jam 4 Gitu kan Aku sudah bangun ya Ya Biasalah Maksudnya ya Tubuh Terus udah gitu Apa namanya Kita nunggu jam 6 Jam 6 itu ya Gue Youtubean Atau apa Atau Ya Kegiatan-kegiatan Harian pagi-pagi Nah Jam 6 lebih itu Kita ngambil makanan Di ruang suster Gitu Jadi Kita ambil Jadi kita dapat makan Sehari 3 kali Terus udah gitu Kita dapat snack Nah abis itu Nanti jam 9 Terserah nih Mau turun ke bawah Di bawah itu Ada yang Volley Ada yang Main bola Ada yang Kan banyak juga Ada kegiatan-kegiatan gitu Olahraga gitu ya Jadi Ada yang Karena kan butuh berjemur ya Di jam-jam segitu Butuh berjemur kan Sebenernya jam 10an sih Nah terus ada yang Stroller Ada yang Kalau yang bawa bayi ya Yang kebetulan Sekeluarga Ada yang anak kecil Main roller Nah terus udah gitu Kalau aku kan udah gitu Terus udah gitu Mau ngapain nih Gitu kan Yaudah Akhirnya Aku tuh Punya tempat Nongkrong Ceritanya Jadi temen-temen aku Yang masuk sana Juga aku racunin Untuk kita main Ke rooftop Jadi disana Ada yang Jadi Nanti kita Foto-foto Bikin konten Gitu Maksudnya kayak Yaudah kita lucu-lucu Iya Aku liat Foto Di ini Di instagram kamu Yang di rooftop Iya Aku mikir kok Kayaknya happy ya Kalian Kalian ngapain tuh Tik-tokan di rooftop Gitu Gak 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 Tik-tokan Jadi kayak foto-foto aja Foto-foto Gitu kan Terus gitu Kayak Apa namanya Kita kena matahari Disana kan Bosen juga kan Kalau di dunia doang Kan Jadi Akhirnya Yaudah kita di rooftop Terus Kita Apa namanya Kita ngobrol-ngobrol Nah nanti Kalau misalnya Udah Ya kan Biar gimana pun Kita disana sakit ya Gitu Jadi Ya tetep kita harus istirahat Abis itu Kalau aku Kalau aku gak capek Nanti aku kepikiran Gitu Bahkan aku juga gak mau Nelfon anak aku Kalau mereka Takutnya gini Aku gak mau nelfon anak aku Tuh kalau pas lagi aku Telepon terus ternyata Mereka lagi gak siap Terima telepon aku Jadi kayak misalnya Mama Nanti Nanti Makan Takut Aku sedih Gitu Jadi Kalau misalnya Mau nelfon Mereka yang akan Nelfon aku Kapanpun mereka Karena kan aku yang gak punya Kegiatan apa-apa Sebetulnya kan Jadi mereka akan Telfon aku Dan aku selalu ready Buat mereka Jadi aku gak ada Perasaan Ya kan Aku Berapa hari Anak aku udah Gak mau ngomong Gak mau aku Takutnya kan Namanya orang sakit Itu akan selalu ada Perasaan-perasaan Seperti itu kan Aku menghindari Sesuatu yang bikin aku Stres Pokoknya aku harus Happy disana Yaudah Jadi kegiatan aku Gitu Ada itu gak sih Regular visit dokternya Ke Setiap pagi Setiap pagi kan Kita ke ruang suster Itu kita di tensi Di Apa namanya Di Ukur suhu Udah gitu Kita pakai oksiniter Kan gitu Nah terus ditanya Gijalah keluhannya apa Gitu Nah terus Ada beberapa kali Dokter dateng Yang memang Apa namanya Memang Nanya Gimana Keluhannya apa Gitu Dan obat kan Kita dikasih sama mereka Oke Gitu 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 Terus sore-sore Kita keluar lagi Olahraga lagi Kalau gak hujan Gitu Terus Yaudah kita keliling-keliling aja Terus kalau misalnya bosen Misalnya Mau ngemil apa Ya kita tinggal pesan aja Ojek online Beli makanan Atau gimana Nah terus kan juga Kayak Banyak Alhamdulillah nih ya Alhamdulillah banget Disana itu Banyak teman-teman yang Disana ngerasain Bener-bener Aduh teman-teman tuh Luar biasa banget ya Mereka tuh kayak Mereka tuh banyak yang kirim makanan Kirim barang-barang Kayak untuk menghibur kita Gitu kan Jadi Jadi tuh Hiburannya itu Turun ke bawah Ngambil barang Ngambil makanan Gitu tuh kayak hiburan banget Gitu Jadi kayak Jadi ya Disana tuh kayak ngerasa Apa yang mesti aku sedihkan Kalau Kalau ternyata Yang sayang sama aku tuh Banyak gitu loh Yang Iya Jadi kayak tiap hari Ada aja yang saya Eh gue kirimin ini ya Gue Ambil di bawah nih Gue kirimin ini Jadi kayak Teman-teman juga ngirimin Makanan Wah gitu ya Jadi kayak gitulah Dan Jadi sebenernya kalau Intinya kan selama dirimu Berpositif thinking itu 14 hari disitu tuh Sebenernya gak kerasa Jadinya ya Kayak It's Easier to pass Kalau dibilang gak kerasa sih Pasti kerasa lah Jauh dari keluarga Iya Tapi Yang bisa kita lakukan Untuk paling gak Gak membuat Perasaan itu Mempengaruhi kita Terlalu Banyak dalam Konotasi negatif Jangan 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 menjadikan Itu satu hal yang negatif Karena I really believe Everything happened For a very good reason Karena kalau enggak Kalau misalnya Aku gak kena covid nih Kita mungkin gak akan Ketemu lagi Gak akan ngobrol lagi Gitu kan Iya Jadi Jadi emangnya Lu tiap bangun pagi Apa sih yang lu pikirin Selama disana Kayak lu bangun Jam 4 pagi Apalagi kan tuh Lagi dalam keadaan Sepi banget gitu Lu mikirin Mikirnya apa tuh Hari ini gue ngapain Gimana memotivasi diri Gitu Gak ada sih Aku bukan Tip Aku tuh bukan Tip orang Yang punya Planning Yang gimana Panjang Jalanin aja Kalau misalnya Aku lagi mau bikin Apa ya Aku bikin Kalau aku lagi males Aku tidur siang Gitu Jadi kayak Kita kan selama ini Di luar Di luar Di luar Aku di Wisma Atlet itu kan Sudah banyak banget Aturan-aturan Yang harus dikerjakan Tanggung jawab-tanggung jawab Yang harus diselesaikan Gitu Jadi kayak Disana Aku malah Malah jadi Gak dikasih tanggung jawab Apa-apa Gitu Bener-bener Sudah disuruh istirahat Aja udah Gitu Jadi gak usah mikir Yang aneh-aneh lah Gitu Karena Kalau kita sakit Emang sih gini Covid itu Jangan di underestimate ya Covid itu memang Sangat serius Itu sangat serius Never underestimate Those virus Apalah Gitu ya Karena Aku Aku tahu Resikonya Jadi aku bilang Aku bilang sama suamiku gini Aku masuk ke sini Masuk ke Wisma Atlet Tuh gak pakai gejala Suatu saat Aku akan pulang Gitu Karena aku kena Covid Suatu saat aku akan pulang Tapi Ada dua pilihannya Apakah aku akan pulang Kesini Ke rumah Atau aku akan pulang Ke pencipta Aku gak tau Dia kan gak tau Bener-bener gak tau loh Dan itu adalah resiko Yang harus memikirkan Makanya Waktu aku mau ke Wisma Atlet Itu aku sudah delegasikan Semua Aku sudah kasih tau Sayang ini Kalau terjadi apa-apa Ini polis asuransi Harus Serius Serius Karena kalau terjadi apa-apa Sama aku Kan aku gak tau Bener Aku yang mengalahkan Virus ini Atau virus ini Yang lain Aku kan aku gak tau Jadi aku udah Ini anak-anak Ini nomor telepon Gurunya anak-anak Ini grupnya Anak-anak Aku udah bilang di grup Saya kena covid Tolong masukin Apa namanya Suami saya ke grup Ini grup orang tua Aku bilang sama gurunya Kalau ada apa-apa Saya di Wisma Atlet Mungkin saya slow response Jadi ini untuk semua Urusan anak-anak Tolong ke bapaknya dulu Terus untuk suamiku Aku juga kasih tau Karena kan kalau bapak-bapak Biasanya detail-detail perintilan Itu mereka gak tau Tapi aku Kayak pagi-pagi Anak-anak begini Begitu Kalau anaknya Gak bisa melakukan sesuatu Yang harus kamu lakukan Adalah ini Ini Itu semua harus tau Harus dikasih tau Jadi aku mengingatkan Aku I really believe Apa ya I really believe Suami aku Bisa handle semuanya Jadi Aku gak ada sekalipun Meragukan Kemampuan dia Untuk menghandle Anak-anak Dan ternyata Itu terbukti Keren banget gitu Aku Apa namanya Dia tidak pernah Ngasih tau aku Informasi yang negatif Sama sekali Jadi sesuatu yang Ngeberatin pikiran aku Dia gak pernah Ngasih tau Walaupun nih Begitu aku pulang Aku tau Kalau tugasnya Anak-anak itu Hampir sebagian Tidak pernah Dikumpulkan Karena dia gini Tapi itu aku tau ya Setelah aku pulang Setelah sehat ya Setelah sehat Setelah Bisa menerima Jadi begitu aku pulang Tidak ada yang Dikumpulkan Baiklah Tapi aku udah Biarin aja Iya lah Waktu aku disana There's nothing I can do Iya Bener Aduh Kayaknya ini ya Apa Satu-satunya Kampung hebat juga Maksudnya Ya membuat pikiran Biar tetap bisa positif Itu juga gak mudah Kan sebenernya gitu Dan Membuat hati Tetap gembira Itu juga gak mudah Tapi itu Semuas dari diri kita ya Kita yang membuat itu Supaya kita tetap positif Gitu kan Aku tuh begini Sorry Aku potong Maaf Iya Aku tuh Ditanya Sama ibu mertuaku Itu Di Wisma Atlet Sekian lama Belajar hal baru gak Gitu Terus aku Ya juga ya Kok aku gak belajar Apa-apa Disini Aku cuma melakukan Apa yang Aku lakukan Gitu Terus akhirnya Aku bingung Apa yang bisa Aku lakukan ya Aku lihat Apa namanya E-commerce Terus Aku lihat Ada ukulele Langsung Aku pesan Langsung aku pesan Padahal aku tuh Sama sekali gak bisa musik Sumpah Sama sekali Gak bisa Ah Jangankan mau ukulele Apapun alat musik Aku tuh gak bisa Jadi Aku beli ukulele Terus Aku belajar Main ukulele Disitu Oh gitu Wow Oke Sobat tadi ukulelenya Dibawa ya Puterin kita Dimainin Iya Bisa Di perform Maaf ya Lagi kekunci pintunya Jadi maksudnya Aku tuh Apa Aku sampai sekarang sih Kalau dibilang bisa gak ukulele Enggak Gak bisa Cuma kayak Kalau aku lihat tuh Aku bisa genjir-genjirin dikit Cuma Dari kan Belajar Belajar sesuatu Yang selama ini Aku gak tau Itu Menghabiskan waktu Sebentar Di sana Yang aku punya Waktu Waktu aku banyak banget Di sana Daripada aku kepikiran Gitu kan Mendingan aku melakukan Misalnya aku main ukulele Itu satu bait aja Itu aku bisa berjam-jam Mainin Orang aku sama sekali gak tau Gimana cara mainin Alat musik Jadi aku belajar Kort dari awal Gitu Berjam-jam Aku tuh Jadi kayak tiba-tiba Udah Udah maghrib Oke Kita sholat Kita ambil makan Udah gitu Oh udah Udah tinggal tidur Jadi kayak waktu itu Kayak berlalu Untuk sesuatu yang Iya Jadi kayak Iya Udah Aku melakukan sesuatu Yang Sekali lagi Kuncinya kan Kalau aku pemegang banget nih Kuncinya adalah Imunitas harus naik Nah Salah satu yang bikin imunitas naik Selain makan cukup Vitamin suplem Men Berjemur Olahraga Salah satunya adalah Happy Nah Ya itu aja yang bisa aku lakukan Yaudah I create my own happiness lah Gitu gimana caranya Melakukan apa yang aku suka Sancit malah bisa nambah skill baru ya Hebat Ketauan kurang kerjaan ya 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 Ami kan Kamu kan jadi top 10 Masterchef season Yang 6 ya Dibilangnya ya Ada gak sih Tips atau resep masakan Yang cepat dan sehat Yang bisa kamu bagikan Ke Yurika Women Ladies Terus Sudah gitu Terutama buat mereka yang Mau masakin Untuk anggota keluarganya yang Kebetulan juga Sedang terkena Covid Atau mungkin Untuk Apa namanya Untuk Dikirim ke rumah Sudaranya yang lagi Sedang sakit Gitu Mungkin Berangkat dari pengalaman Dari pengalamannya Ami Tadi waktu di Yusma Atlet kan Masak juga Segala macem gitu Kan udah ngerasain tuh Di sana tuh Kira-kira orang butuhnya apa Menurut Ami Gimana tuh Aku kalau sehat Buat aku semua makanan Sehat ya Gitu Oke I like that Boleh aja Silahkan Apa-apa aja Ini kali ya Resep Apa namanya Resep Yang Yang disuka Sama Anak-anak aku Jadi Ini juga sempat aku bikin Waktu di Masterchef Aku waktu itu Bikin Krokombush Krokombush itu Kayak Kalau di kita tuh Kayak tumpeng Ya kan Tapi dari Kuesus-kuesus Gitu Nah jadi Aku akan Seru banget Ya tapi Itu Agak Tricky Jadi aku akan Kasih resepnya Kuesusnya aja ya Ini sebetulnya sih Kuesus Oke Ya Kita Beneran nih Kita mau dikasih resep Kuesus sih Wah Iya Ini gue Udah nyiapin catatan nih Gue udah Merekam-rekam nih Recording ready Nah jadi Kalau Krokombush itu Yang paling penting itu Pertama ya Yang kita Jadi kita panaskan Dua cup air Satu cup itu kan 240 ml Jadi dua cup itu Kitar 480 ml Kita panaskan Dengan 220 butter Ya Sampai dia Boil Sampai dia Mendidih Mungkin kalau di Australia Pakai stick kali ya mbak ya Butternya ya Jualannya ya Nah itu sekitar Dua stick mbak Dua stick butter Aku nyatet nih Aku juga nyatet nih Biar pulang-pulang dari Bali Terus dikasih Satu Satu sendok teh Garam Dikasih Tiga sendok Gula Biar dia ada Rasanya Nah itu Dididihkan Dikasih Dua cup tepung Terigu Aku pakainya Yang Whole purpose flour Apa namanya Yang proteinnya Protein sedang Nah itu diayak dulu Biar dia gak mengumpal Jadi Jadi setelah mendidih Dimasukkan tepung Nah abis itu diaduk Diaduk cepat Ya biar dia Jadi membentuk satu adonan Nah sudah dia Membentuk satu adonan Terus dibiamkan Sampai dengan tepungnya matang Sebetulnya kita mematangkan Tepung disitu Nah setelah Setelah tercampur Dengan rata Dan jadi kayak Membentuk satu adonan Kita diemin dulu Nah karena Ini abis ini Kita akan Memasukkan telur Nah ada Kenapa banyak orang Bikin tersus itu gagal Karena masih panas-panas Dia masukin telurnya Telurnya Jadi Cramble egg Jadinya Karena matang kan Gitu kan Adonan Nah setelah itu Setelah Kalau aku misalnya Mau cepat Kayak waktu aku di Masterchef Biar dia uap panasnya keluar Itu aku mixer mbak Biar dia cepat dingin Jadi kita masukkan Oke Mixer ya Waktunya banyak Ya gak usah didiemin aja Cuma di Kayak dipakai sendok Biar kita usaha Biar cepat dingin lah Nah setelah dingin Masukkan 6 butir telur Tapi dilihat ya Karena ukuran telur kan Beda-beda Ada yang ukurannya kecil Ada yang ukurannya besar Nah coba Kita mulai dari 6 butir telur aja Jadi dimasukin Dimasukinnya tuh Kayak satu-satu deh Atau dua-dua juga boleh Dimasukin Diaduk Jadi kita gak sampai Kelembekan Kalau kelembekan Nanti susah Dia gak Apa namanya Jadi Jadi gak Gak jadi Questus nantinya Itu semuanya Telurnya tuh Apa Semuanya Gak putihnya aja kan Enggak semuanya Semuanya Oke Bertahap Bertahap ya mbak Jadi kayak Dua-dua Terus diaduk Jangan kayak tukang Masih goreng ya Langsung dimasukin Semuanya Jangan Jangan Terus masukin lagi Nah kita lihat Apakah konsistensinya Sudah cukup Jangan terlalu keras Jangan juga terlalu lembek Kalau aku sih Ukuran telur yang sedeng Sekitar telur itu kan Sekitar 260 gram Satu telur itu ya 260 atau 160 ya Lupa deh Pokoknya satu butir telur itu Nah itu sampai 6 Kalau ternyata masih terlalu keras Tambahin telurnya Kalau ternyata Di telur kelima Kayaknya kok udah Pas nih Kalau di Ibaratnya nih Kalau diangkat Diangkat itu Dia gak cepat jatuh Nah itu Udah Berarti Nah terus udah gitu Kita pake split Pake split Atau pake Apa namanya Plastik segitiga Dibolongin gitu aja Terus udah Kita bentuk tuh Kuesus kita Gitu Nah dibentuk Nah terus udah gitu Itu di bake Kalau aku Ovennya itu Sekitar 180 Dan dilihat Karena masing-masing oven Untuk waktu beda-beda Dan jangan dibuka ya mbak Jadi selama proses peng-ovenan Itu jangan dibuka Karena kalau dibuka Dia jangan Kompres Gitu Jadi Sampai dengan dia Nanti berwarna Kecoklatan Kalau dia atasnya Sudah keras Gitu kan Itu Udah hampir matang Boleh kita buka Tapi bukanya dikit aja Hanya untuk ngeliat Apakah sudah matang Nah setelah Kalau aku biasanya Kalau udah matang kayak gitu Tetep aku Aku matikan ovennya Itu tetep aku Diemin disitu sebentar Gitu Nah terus Nah ini Ini macem-macem nih Kalau yang standar kan Kita pake custard ya Atau pake fla kan Untuk isiannya Gitu Ada macem-macem teknik Untuk bikin custard Atau fla Tapi aku kan Sebagai mamak-mamak Yang malas ribet Gitu ya Jadi ini aku Aku satuin semuanya Nah jadi Itu kita pake kuning telur Kuning telurnya itu sekitar Apa namanya Kalau aku biasanya bikin custard itu agak banyak Karena custard itu Bisa pake buat macem-macem Buat isian macem-macem Jadi aku biasanya bikin sekaligus banyak Jadi ini sekitar 10 kuning telur Dicampur 10 kuning telur Dicampur dengan Satu cup gula Atau sekitar 250 gram gula Tapi ini tergantung Kalau gak suka manis Dikurangin aja Kalau sukanya manis banget Ditambahin aja Tapi jangan terlalu banyak Tambahinnya Karena manis banget nantinya Karena susu kita udah ada rasanya Nah itu kuning telur Dikocok mbak Sama gula Pake whisk Sampai dia tercampur Nah abis itu Abis itu Masukin maizena Sekitar 60 gram Diaduk lagi Ya diaduk Terus masukkan 4 cup susu Tadi kan 2 cup itu kan 480 Berarti ini 960 Hampir 1 liter kurang lah ya Nah itu dimasukin Tapi pelan-pelan masukinnya Jadi pelan-pelan gitu Susu full cream gitu ya Kenapa? Susu full cream gitu ya mbak Ami Susu full cream Susu putih Susu putih Tapi kalau misalnya Susu fresh milk Tapi kalau mau bikin isiannya Custard coklat Kalau aku Aku kasih aja susu coklat Tergantung Tapi ini kalau yang standar Kan vanilla custard ya Nah terus itu dimasukin Sampai dengan dia Tercampur dengan rata Nah abis itu Masukin vanilla paste Vanilla paste itu sekitar 2 sendok teh boleh Karena itu kan banyak Kalau misalnya punya Vanilla pot Atau batang vanilla Nah itu kan lebih wangi Lebih enak Yaudah Di Satu vanilla pot Itu cukup sih Gitu Nah Udah Nah kalau udah Tercampur rata semua Dipanaskan Dipanaskan Nah Panaskin ya mbak Itu harus Terus diaduk Nanti dia gosong Nah kita kan mau dia Sampai mengental Kan pengentalnya Kita pakai maizena Kalau gak ada maizena Ganti tepung terigu Nah terus Diaduk terus Sampai dengan dia Mengental Udah konsistensinya Udah tercapai Yang kita mau Baru masukin Sekitar 30 25 Sampai dengan 30 gram butter Nah Masukin lagi butter Oke Ya jadi kan Masih panas tuh Custardnya kan Nah itu dimasukin tuh butter Terus diaduk lagi Nah udah diaduk Terus Udah Didiemin Nah tinggal Ditunggu dingin Terus Dimasukin ke Kuesusnya Ada yang masukin Kuesusnya Dibelah Dibelah di tengahnya Iya Ada yang dibolongin Di bawahnya Balongin bawahnya ya Bener Bener Ini kayaknya jadi Gampang ya Padahal kita Kalau gue selalu mikir Backing tuh Biasanya susah loh Ini kalau Mbak Ami yang jelasin Kok kayaknya gampang ya Coba nanti Dipraktekan Nah Sekarang nih Pertanyaan terakhir Buat Ami nih ya Ada gak sih Pesan Buat Erika Women Ladies Di luaran sana Supaya tetap Waspada Terus udah gitu Supaya tetap Menjaga Apa namanya Kesehatan Dan waspada Di masalah pandemi ini Iya Sebenernya sih Kalau untuk Covidnya sendiri Anjuran dari pemerintah Itu udah yang paling benar Menurut aku Patuhi protokol kesehatan Selalu pakai masker Selalu cuci tangan Itu udah terdebes banget deh Harus di Harus kita Apa namanya Harus kita jalankan Jaga juga Kesehatan dari dalam Minum vitamin dan Suplemen yang cukup Makan yang cukup Tidur yang cukup Olahraga yang cukup Nah cuman yang satu lagi Adalah tetap harus Happy gitu Karena Masalah itu kan Akan selalu ada nih Gak mungkin kita Menghindari masalah Dan virus itu bisa Datang dari mana aja Yang penting adalah Kita melindungi diri sendiri Nah yang paling penting juga Adalah Ya itu tadi Kita harus Tetap Happy Kalau dibilang Positive thinking Itu kayaknya Agak sulit Pasti sulit lah Untuk selalu berpikir positif Tapi lakukan aja Apa yang kita suka deh Gitu Mulai sekarang kita Gak usah merasa Gini Gak usah merasa bersalah Untuk kita melakukan Apa yang kita suka Karena Kalau kitanya happy Keluarga pasti happy Gitu Jadi kalau kitanya Kitanya sehat Ibu ini kan Apa ya Kunci Kunci dari keluarga Kunci dari keluarga ya Senternya gitu ya Ibaratnya kayak Kalau kita Kalau kita di pesawat itu Ya kayak Kalau kita turun Apa Masker oksigen Kan selalu dibilang Selamatkan diri sendiri dulu Baru kita menyelamatkan Orang lain gitu Ya Selamatkan diri Diri kita sendiri Kalau kita yang sakit Selamatkan dulu diri sendiri gitu Mungkin kita harus Sedikit jauh dari keluarga Mungkin kita Mungkin Tapi bukan berarti Fisiknya kita jauh Bukan berarti hatinya kita Oh jadi aku gak ngurusin Keluarga aku Sebenernya kita menjauh dari keluarga Itu adalah karena kita Ngurusin keluarga Jadi gak usah merasa bersalah Kalau kita fokus Sama kesehatan kita dulu Oh nanti Kalau kita cepat sembuh Kita akan balik kok Ke keluarga lagi gitu Oke Oke Tetap happy ya Tetap Ngobrol-ngobrol Amma Ami nih Kayak kita berasa juga ya Happy-nya Happy-nya nular Amin Iya benar Terus kayak Jadi tambah semangat Untuk tetap balik Minimal kita termotivasi Reka woman ladies Minimal kita termotivasi Untuk bikin questus nih Hanya sehari ini Dari Iya Kalau aku bikin Nanti aku posting Di sosmed Terus aku tag Mbak Ami ya Iya Bener ya Tagi-tagi tuh Mbak Ami tangi Iya Bener Makanya Tolong dulu Dari Bali Gak usah Biar Rina Jadi kerjain di Bali Biar dia Terima kasih kegiatan Di Bali Biar ada kegiatan Gak sopan Enak juga tuh Yang di Sydney Mentah-mentah di Sydney Jangan ngeles ya Tetap ya Janji bikin Untuk questus Kita aja Kita membami nih Iya Oke Oke Terima kasih banget ya Udah mau sharing Sama Yureka Aku yang mengasih Udah di sini Dengan tiga host Yang mungkin Mungkin ngeras Apa namanya Pertumbuhan kali ini Buat kita tuh adalah Inspirasi yang kita dapat Adalah bahwa Sebenernya Kunci dari Apa namanya Bisa survive dari Covid itu Selain mengikuti Aturan fokus Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Hati yang gembira Untuk bisa tetap positif Juga adalah Hal-hal yang penting Gitu kan Supaya Kesehatan mental Juga terjaga Jadi Itu yang kita dapatkan Dari seorang Ami Di sini yang Sudah menjadi Seorang penyintas Covid Dengan Spirit dan Motivasi yang luar biasa Dan juga Kemampuan dia Untuk memasak Menjadi berkat Untuk orang-orang Selama di Wisma Atlet juga Betul Keren Habis Dan kita dapat PR Bikin questus juga Harus buktikan Oke Thank you Ami Sampai ketemu lagi Kita Apa namanya Sekali lagi Thank you banget Untuk waktunya Mudah-mudahan terus Thank you Seorang yang Positive energy Untuk bisa Menginspirasi Perempuan Indonesia Terutama Yureka Women Perempuan-perempuan Ada di Yureka Women Di Indonesia And itu dia Tadi buat Yureka Women Lovers Three Women Three Stories Disini ada Marlin, Myrna, dan Era For saying goodbye Thank you banget Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya We say bye-bye guys Bye Thank you Mbak Ami Bye Makasih banyak Makasih banyak Bulam What Is A Max Western We We You Dun We os